Next, kita lanjut soal nomor 20, gelombang transversal merambat sepanjang tali dengan persamaan, berarti diketahui itu adalah Y sama dengan 4 sin, itu kita kalikan pi nya ke dalam berarti 20 pi T ditambah itu adalah 2 pi X, Y dan X dalam CM dan T dalam second, berarti yang ditanya amplitude, berarti kita cari dulu amplitude ya, ini adalah amplitude, ini adalah omega, ini adalah K, nah masalahnya dia kan dalam CM tuh, dalam CM dan second, berarti nanti amplitude nya itu dapatnya adalah 4 CM, berarti ini benar ya, frekuensi, untuk mencari frekuensi kita menggunakan omega sama dengan 2 pi F, omega kita 20 pi, 2 pi F, jadi ini corat, dapat 10 sama dengan F, jadi frekuensinya 10 Hz benar ya, panjang gelombang berarti lambda, lambda itu kita pakai K sama dengan omega 2, K sama dengan 2 pi per lambda, berarti K nya kita pindahin lambda sama dengan 2 pi per K, 2 pi per K, kita adalah 2 pi, corat-corat dapat ini 1, karena satunya CM berarti 1 CM, atau kalau jadikan ke meter, 10 pangkat min 2 meter, seperti ini benar ya, cepat rambat, berarti V, V sama dengan, ini 10 kan, nah ini 10 frekuensinya kan, berarti kita cari pakai frekuensi lambda kali F, lambdanya itu 10 min 2, frekuensinya 10, berarti jadinya 10 min 1 meter, meter per sekon, kalau ke senti berarti ini kalikan 100 ya, berarti 10 CM per S, ini betul, berarti jawaban yang benar adalah yang B, yang E ya, 1, 2, 3, dan 4,